Pemirsa kasus meningitis streptococcus swiss MSS yang sempat menghebohkan gianyar kini juga terjadi di Denpasar. Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat, sejak Januari hingga Mei 2023 ini, terdapat 7 orang terjangkit MSS. Beruntung tidak sampai ada korban meninggal. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ngurah Gede Dharma Yuda mengatakan, dari 7 orang tersebut, 6 orang sudah sembuh dan 1 orang masih dalam perawatan. Mereka sempat dirawat di RSUP Prof. Ngurah sebanyak 5 orang dan 2 orang di RSBM. Mereka yang terjangkit MSS ini sebelumnya sempat mengonsumsi sati babi, balung atotum, babi guling, dan lawar babi. Pihaknya menyebut gejala penerita meningitis biasanya diawali dengan demam, ditambah dengan penurunan kesadaran. Selanjutnya perlu dilakukan cek lab pada jaren tulang belakang, ditambah dengan adanya riwayat mengonsumsi daging babi, maka sudah mendukung terinfeksi meningitis. Meskipun demikian, pihaknya mengatakan, penyebab meningitis bukan hanya mengonsumsi daging babi, yang mengandung bakteri Steptococcus, suhu saat memasak di atas 70 derajat sampai 100 derajat Celcius. Asmara Putra Balipos melaporkan.